Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya Faber disini, di video kali ini saya bakal membahas lagi sebuah smartwatch yaitu dari Realme Watch 2 yang bakal saya bahas disini yaitu mengenai cara registrasi atau cara login ya ke aplikasi Realme Link dan juga mengkoneksikan antara smartwatchnya dengan aplikasi Realme Linknya jadi kita tuh bisa menikmati fitur-fitur lainnya yang terdapat di Realme Watch 2 ini dengan menggunakan aplikasi Realme Link yang sudah disediakan oleh smartwatchnya nih jadi biasanya buat teman-teman yang punya HP Realme itu sudah ada ya untuk aplikasi Realme Linknya dan buat teman-teman yang belum punya aplikasi Realme Link bisa download atau mengunduh aplikasinya itu dari aplikasi Playstore disana tuh sudah terdapat untuk aplikasi Realme Link oke ini dia untuk smartwatchnya saya beli dengan varian warna hitamnya dan memang untuk dosbooknya ini agak sedikit berbeda ya dengan smartwatch lainnya ini tuh agak sedikit besar dan mirip seperti dosbook HP sih daripada dosbook smartwatch tapi ini sudah cukup keren sih menurutku dan berbeda dari smartwatch generasi sebelumnya oke sebentar ini saya fokusin lagi untuk kameranya nah biasanya kalau kita tuh baru beli smartwatch tampilannya bakal seperti ini ya untuk Realme Watch 2 nanti kita nyalakan untuk smartwatchnya kita pilih untuk bahasanya kita klik bahasa Indonesia nanti bakal keluar kode barcode seperti ini nah ini bisa kalian scan sih nanti menggunakan aplikasi Realme Link agar kalian tuh bisa login dan menggunakan smartwatchnya smartwatchnya nah tadi aku sudah sempat download untuk aplikasi Realme Linknya seperti ini untuk tampilannya ini kita klik saja kita coba untuk registrasi dulu ya sebelum menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Realme Watch 2 ini nah ini kita klik saja setuju dan lanjutkan untuk lokasinya kita pilih Indonesia kita klik berikutnya disini kita harus login dulu sih kita pasangkan perangkat kita klik yang setuju nah ini kita login dengan menggunakan nomor telepon ataupun alamat email cuma kalau saya pribadi lebih suka login dengan menggunakan alamat email ya karena lebih cepat untuk kode verifikasinya nah ini sudah saya coba untuk masukkan email saya nanti kalian gisar saja untuk verifikasi nanti bakal masuk ke email kalian untuk verifikasi kodenya contohnya seperti ini 850945 dan kode verifikasinya ini berlaku selama 5 menit jadi bisa kalian langsung login dan masukkan untuk kodenya ini kita masukkan dulu ya untuk kodenya nanti kalau sudah tinggal kalian klik saja masuk dan disini kita verifikasi masukkan handi kode smartphone kita nanti kalau sudah kita berikan izin lokasinya agar bisa terkoneksi ya untuk smartwatchnya dengan smartphone kita kita izinkan untuk mengaktifkan lokasi nah nanti kalau sudah teman-teman bisa login dengan mencari tulisan realme watch 2 ini bisa kalian klik disi bagian sini atau bisa kalian login langsung ke bagian atas ya kalau saya sih lebih suka di bagian atas ini kalian klik aja di bagian tanda plus di pojok kanan atas itu kalian klik nah kita klik pengaturan kita berikan izin untuk mengaktifkan lokasi dan juga wifi nanti kalau sudah dari aplikasi realme linknya bakal memindai perangkat terdekat nih nanti kalian bisa klik aja di bagian jam tangan ini ya kalian klik aja di bagian jam tangan ini sebentar ini saya coba fokusin lagi untuk kameranya nah kalian klik saja nanti kalian cari tulisan yang realme watch 2 sambil menunggu untuk selesai memindai ya nah kalau pengen lebih cepat sih bisa kalian klik aja di bagian pojok kanan atas kita klik yang mengerti kita berikan izin juga nanti bakal dimintai untuk memindai kode QR ya atau kode barcode nya nanti kalian scan saja nanti otomatis bakal langsung terkoneksi antara smartwatch kalian dengan aplikasi realme linknya ini sebentar saya coba fokusin lagi untuk kameranya ini sering ngeblur sih ini kalian sesuaikan untuk posisinya nah ini sudah selesai dikoneksikan nih sekarang kita coba untuk tunggu ya sampai selesai terkoneksi antara smartwatch nya dengan smartphone kita oh iya buat teman-teman yang pengen beli smartwatch ini itu dijual dengan harga dikisaran 400.000 sampai 599.000 rupiah dan memang untuk harganya itu bervariasi ya jadi kalian bisa cek aja di aplikasi belanja online nah ini kita klik aja di bagian centang ini sedang mengikat kita tunggu saja selama beberapa menit nah ini nih kita klik yang sambungkan nanti otomatis bakal terkoneksi nih kita berikan izin untuk realme linknya ini kita klik izinkan oke kita klik izinkan dan ini sudah terkoneksi ya antara smartwatch nya dengan aplikasi realme linknya jadi seperti itu untuk cara registrasi dan juga cara mengkoneksikan realme watch 2 dengan aplikasi realme link oh iya untuk pilihan whiteface nya ini sudah cukup banyak sih ya mungkin ada sekitar 100 whiteface yang sudah disediakan oleh pihak realme nya jadi kita bisa mengkostum langsung untuk wallpaper yang ingin kita gunakan cuma menurut saya sih ini sudah cukup bagus ya tapi saya itu kurang suka sih dengan wallpaper yang disediakan oleh realme ini karena menurutku itu kurang menarik sih guys mungkin ya cuma ada beberapa foto saja yang menurutku itu cukup menarik dan selebihnya itu kurang menarik sih tapi itu tergantung selera teman teman ya cuma menurutku ini jujur untuk pilihan whiteface nya memang kurang menarik sih cuma ada beberapa foto saja yang menurutku itu ya sudah cukup bagus lah untuk background whiteface yang disediakan oleh realme itu ada sekitar 6 sampai 7 background sih dan yang bisa kita ganti itu cuma 3 background ya 3 background whiteface yang bisa kita kostum dan untuk selebihnya itu tidak bisa kita kostum karena merupakan bawaan dari smartwatch realme watch 2 nya jadi kita cuma bisa mengkostum 3 foto saja di bagian background nya untuk fitur olahraganya ini sudah sangat lengkap sih sudah ada sekitar 90 mode olahraga yang bisa kita gunakan dan ini sangat cocok buat teman teman yang suka berolahraga ataupun fitness di aplikasi realme link ini juga sudah ada fitur cuaca ada pengontrol kamera ada fitur pengingat panggilan dan juga terima notifikasi termasuk fitur kontrol pemutar musik jadi sudah cukup lengkap sih di aplikasi realme link ini di smartwatch ini juga sudah ada fitur raise to wake nya cuma masih belum ada fitur tap to wake nya sih ya mungkin sekian untuk pembahasan mengenai cara untuk registrasi dan juga mengkoneksikan atau menghubungkan smartwatch realme watch 2 nya dengan smartphone kita melalui aplikasi realme link ya semoga video ini bisa bermanfaat sampai ketemu di video yang lain bye bye